Meraup keuntungan puluhan juta rupiah beternak ayam arab. Sobat peternak yang bodiman, salam hangat dari Tapalbatas Timur Leste. Semoga kita semua tetap sehat walafiat dan selalu sukses dalam beternak. Kali ini kami dari Indomore akan memperkenalkan kepada sobat semua seperti apakah penghasilan kita kalau kita beternak ayam arab. Sobat peternak ayam arab itu merupakan salah satu galur ayam lokal yang super unggul. Mengapa super unggul? Karena ayam arab ini mampu menghasilkan telur dalam setahun bisa sampai dengan 250 bahkan bisa 260 butir atau rata-rata sekitar 255 butir per tahun. Sedangkan kalau kita beternak ayam kampung telurnya setahun hanya sekitar 150-an butir. Ayam arab memang belum begitu memasrahkan di Indonesia. Aslinya ayam arab ini berasal dari Belgia. Terdapat dua jenis dari sisi varna bulunya. Ada ayam arab golden berwarna bulu keemasan dan ada ayam arab silver berwarna bulu keperakan. Ayam arab ini sudah mulai dikenal sejak abad ke-17. Nama latin daripada ayam arab ini galus turkikus atau juga bisa disebut ayam turki. Artinya aslinya ayam arab ini berasal dari Turki. Tepatnya di wilayah Anatolia. Ayam arab mulai dikembangkan di Indonesia pada awal tahun 1990-an baru saja. Belum terlalu lama. Keunggulan paling utama daripada ayam arab itu adalah kemampuannya menghasilkan telur dalam setahun. Hampir setiap hari ayam arab bisa bertelur. Hanya dengan memakan pakan dalam jumlah 80 gram saja per hari dia sudah bisa bertelur. Di tapal batas Timur Leste harga sebutir telur ayam arab rata-rata 3.000 rupiah. Itu artinya penghasilan seorang peternak yang memelihara ayam arab dalam setahun dari seekor ayam arab bisa mencapai 765.000 rupiah. Yakni 255 butir dikali dengan 3.000 rupiah. Karena tadi sudah disampaikan bahwa dalam setahun seekor ayam arab bisa menghasilkan telur rata-rata 255 butir. Juga tadi sudah diinformasikan bahwa dalam setahun seekor ayam arab mampu menghabiskan pakan bernutrisi sebanyak 31 kilo. Di tapal batas Timur Leste pakan pabrikan harganya mencapai 9.000 sampai dengan belasan ribu rupiah per kilo. Maka kalau kita menggunakan pakan pakan pabrikan dalam memelihara ayam arab dalam setahun menghabiskan uang sebesar 279.000 rupiah. Hampir sama dengan hampir sama dengan 280.000 rupiah. Tetapi kalau kita menggunakan pakan yang dicampur sendiri atau ransum sendiri, ransum buatan sendiri, harganya, harga pakan maksudnya pakan ransum sendiri itu hanya sebesar 4.000 rupiah per kilo. Maka biaya pakan untuk memelihara seekor ayam arab hanya sebesar 124.000 rupiah lebih. Tentu selain biaya pakan masih ada juga biaya-biaya lain tetapi yang kecil seperti biaya kesehatan, pemeliharaan kandang, dan lain-lain. Kalau kita hitung secara cermat untuk beternak seekor ayam arab dalam setahun, kalau kita menggunakan pakan pabrikan termasuk biaya-biaya lainnya paling hanya sebesar 310.000 rupiah lebih. Tetapi kalau kita menggunakan pakan atau ransum yang diracik sendiri, hanya menghabiskan uang 155.000 rupiah lebih. Ya sobat peternak yang budiman, dengan demikian kita menjadi mudah untuk menghitung berapa sih keuntungan kita kalau kita memelihara seekor ayam arab saja dalam setahun. Tadi sudah disampaikan bahwa harga hasil penjualan telur dalam setahun mencapai 765.000 rupiah. Maka kalau kita menggunakan pakan pabrikan, kita kurangi ongkosi yang sudah disampaikan tadi sebesar 310.000 rupiah lebih. Kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 454.000 rupiah lebih. Tetapi kalau kita menggunakan pakan atau ransum yang dibuat sendiri, maka keuntungan kita setelah penjualan 765.000 rupiah lebih kita kurangi dengan biaya pakan dan biaya lain yang sudah disebutkan tadi sebesar 155.000 rupiah lebih. Maka keuntungan kita mencapai Rp609.000 rupiah lebih per tahun dari seekor ayam arab. Ya, sobat peternak yang baik hati, terutama sobat peternak yang berminat untuk memelihara ayam arab. Demikian tadi, sedikit gambaran penghasilan kita kalau kita beternak seekor ayam arab. Yakni, kalau kita menggunakan pakan lokal, penghasilan kita bisa mencapai Rp60.000 rupiah lebih setahun. Tetapi kalau kita menggunakan pakan pabrikan, penghasilan kita Rp45.000 rupiah lebih per tahun. Ya, sobat peternak yang baik hati, tentu dengan memelihara seekor ayam arab saja tidak mungkin kita bisa menghidupi keluarga kita. Yang paling pentingnya kita harus bisa menghitung untuk bisa menghidupi keluarga kita atau menggantungkan kehidupan kita dari usaha ternak ayam arab. Maka kita harus bisa pastikan, kira-kira kita mau beternak atau memelihara ayam arab itu dalam jumlah berapa banyak ekor. Ya, sobat peternak, kalau kita naikkan kapasitas beternak ayam arab menjadi 100 ekor, maka penghasilan kita tentu gampang saja hitungannya. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan, ya mencapai Rp45.000.000 rupiah per tahun. Tetapi kalau menggunakan pakan lokal, bisa mencapai Rp60.000.000 rupiah per tahun. Itu artinya dalam sebulan penghasilan kita bisa mencapai Rp4.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 rupiah. Mari kita bandingkan penghasilan tersebut dengan gaji PNS pegawai negeri sipil. Di mana, ya sobat peternak yang baik hati, seorang pegawai negeri sipil dengan golongan 4 penghasilannya biasanya berkisar Rp4.000.000 rupiah per bulan atau sekitar Rp50.000.000 sampai dengan Rp60.000.000 rupiah per tahun. Sedangkan kalau golongan 1, 2, 3 penghasilannya pasti jauh di bawah. Dengan demikian, ya sobat peternak yang baik hati, kalau kita memelihara 100 ekor ayam Arab, penghasilan kita sudah setara dengan penghasilan pegawai negeri golongan 4 di sebesar Rp4.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 rupiah per bulan. Ya, sobat peternak yang budiman, demikian gambaran yang kita bisa hasilkan apabila kita mau beternak ayam Arab, seharusnya di wilayah Republik Indonesia ini, sobat peternak, lapangan pekerjaan itu begitu luas. Salah satunya dengan beternak ayam Arab, dengan beternak 100 ekor saja, penghasilan kita sebenarnya sudah sama dengan gaji seorang pegawai negeri golongan 4. Mudah-mudahan dengan informasi ini dapat membantu kita semua untuk memulai beternak ayam Arab. Dari tapal batas Timur Leste, disampaikan salam hangat selalu, sampai jumpa lagi.